Musik Jadi, safety riding kita mempunyai visi untuk mewujudkan budaya keselamatan berkendara yang aman, nyaman, dan menyenangkan di masyarakat. Dan misi kita adalah memberikan edukasi keselamatan berkendara secara konsisten, baik dari level anak-anak hingga dewasa. Kami juga berkomitmen dalam mengkampanyekan keselamatan berkendara melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami menjalankan event ini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga karyawan-karyawan perusahaan. Musik Jadi, CSR di perusahaan kita, di perusahaan grup kita, Wahana Arta Group ini, itu dilakukan di bawah payung Yayasan Wahana Arta. Jadi, kita hanya fokus ke empat bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan. Jadi, program-program kita seperti ada untuk stunting, kaki palsu, donor darah, pemberian makanan gratis bagi yang tidak mampu, Biasiswa, seperti itulah program-program kami. Ya, kami selalu membuka tangan untuk dapat berkolaborasi dengan pihak lain, agar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. Kita sangat concern dengan environment, makanya di beberapa gedung kita ya, seperti gedung head office kita, di gudang-gudang kita, itu kita memasang atap surya, apa sih namanya ya? Penel surya. Jadi, itu kan untuk mengurangi beban listrik ya, jadi juga itu baik ya untuk environment. Lalu, kita juga menanam hydrophonics ya, untuk penghijauan. Kita usahakanlah di semua gedung-gedung kita, tempat usaha kita, itu jika ada ruangan ya, yang bisa kita manfaatkan untuk penghijauan, itu kita lakukan. Kita, ya kalau produk itu kan semua tergantung dari prinsipal ya, Nah, tapi saya yakin ya Honda berkomitmen juga ya, untuk berkontribusi lah untuk lingkungan bersih ini ya. Jadi kan kita sudah punya satu produk motor listrik ya, dan di beberapa tahun ke depan itu juga akan mengeluarkan beberapa produk-produk motor listrik lain lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.